Intro Yayasan pengembangan masyarakat Amume dan Kamoro menggelar warshop lanjutan perubahan organisasi serta sosialisasi sistem paket, program peperdayaan, dan kemandirian yang akan digelar selama 3 hari ke depan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Wakil Direktur Grandmaking Yohanes Wambral mewakili Direktur YPMAK Fabian Magal mengatakan dari warshop tersebut akan menghasilkan draft dari program utama yang ditransisi ke dalam konsep grandmaking dari Divisi Kesehatan, Divisi Pendidikan, dan Divisi Ekonomi. Dijelaskannya dalam sistem grandmaking ada 6 tahapan proses yang akan dilalui yaitu perencanaan, penyusunan, pengumuman, pelaksanaan, penutupan, dan evaluasi di mana setiap mitra yang akan mengerjakan proyek harus melalui tahapan tersebut yang terstandarisasi dengan keinginan YPMAK sebagai pemberi proyek baik itu mitra lokal maupun dari luar MIMIKA. Ditambahkannya dalam transisi ke dalam konsep grandmaking salah satu syarat yang harus dilakukan adalah melakukan pemberdayaan sumber daya lokal yang ada di MIMIKA dalam setiap proyek yang dikerjakan baik itu oleh mitra dari luar MIMIKA maupun mitra lokal MIMIKA sebagai bentuk pembelajaran berkelanjutan menuju kemandirian masyarakat ke depan. Kegiatan workshop tindak lanjut dari perubahan organisasi lalu itu yang pertama yang kedua adalah kami sosialisasi nama dan definisi dari Hibadi YPMAK yang ketiga dalam workshop ini kami juga mau menghasilkan draft dari program-program baik kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang mana akan ditransisi dari program yang sedang berjalan ini dalam konteks grandmaking itu tujuan dari programnya workshop yang akan dilakukan tiga hari workshop ini kami lakukan terpisah yang pertama hari ini tanggal tiga itu khusus untuk divisi kesehatan dimana sebelumnya kita sudah diskusi dengan teman-teman kira-kira program mana yang mau ditransisi karena saya bilang program ini kan sementara jalan dengan mitra yang ada mereka lihat mana yang punya peluang tentu dari divisi kesehatan melihat bahwa yang punya peluang adalah program kesehatan yang PKS-nya akan berakhir ini yang sekarang mau dirancang saya pakai pilot proyek untuk nanti begitu mau PKS yang baru atau program ini setelah berakhir mau jalan lagi sudah mulai masuk dalam sistem grandmaking sistem grandmaking ini ada enam tahapan yaitu perencanaan lalu ada penyusunan lalu ada penyumuan lalu ada pelaksanaan lalu ada penutupan dan evaluasi seperti itu ini yang akan disusun teman-teman ini rancang perencanaan itu apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di kesehatan terkait dengan program yang mau dikerenkan dalam tahapan-tahapan ini enam tahapan ini kami sudah buat bisnis prosesnya atau alurnya diskusi ini diharapkan muncul dokumen apa yang harus dilakukan dalam alur proses ini setiap setiap tahapan itu dokumen yang dihasilkan seperti apa pertanyaan teman-teman tadi terkaitan waktu di perencana oh harus ada standar-standar justru itu yang kami harapkan nanti dihasilkan dihasilkan ketika perencanaan contoh dalam perencanaan ketika kami sudah launch bahwa program kakak kambas sebagai contoh kampung sehat ini akan dijalankan pada tahun depan maka silahkan calon-calon mitra apply waktu mereka apply kita punya dokumen untuk bagaimana sortir seleksi dari dokumen-dokumen salah satu pertanyaan-pertanyaan tadi teman-teman itu oh harus mitra yang profesional ya justru disitu dokumen yang harus disiapkan di tahap perencanaan itu bagaimana dengan kita menilai mitra bagaimana mitra itu menjawab harapan-harapan kita disini bagaimana dana yang diajukan oleh mitra kita lihat kesesuaiannya itu contoh nah itu yang kita harapkan dalam proses-proses ini nah itu didapat disitu begitu nah itu itu yang untuk kesehatan nah untuk pendidikan juga seperti itu biasiswa ini mau dilakukan seperti apa nah nanti ekonomi juga seperti itu program-program kampung program kampungnya seperti apa ajar dibuat dalam sistemnya nah ini ini untuk untuk dua hari ini tiga hari kita harapkan seperti itu selain workshop ini menyempurnakan dokumen-dokumen tadi itu juga nanti kami akan sosialisasikan terus supaya semua tahu nah yang 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 menarik dari nama nama ya tadi teman-teman pertanyakan lalu keman dan perdayaan dengan kemandirian itu seperti apa itu satu yang kedua teman-teman juga bertanya bagaimana dengan mitra lokal kalau kriteriannya seperti itu kita pakai dari luar ini juga tim sudah bikin catatan di alur proses nah disitu nanti ada ada masukan-masukan dari teman-teman untuk kalau kita tidak dapat mitra dari lokal kita pakai dari luar maka ada langsung dalam PKS kerjasama bahwa dia harus memberdayakan sistem lokal artinya ketika dia dapat proyek ini bermitra dengan kita dia punya tanggung jawab sosial bagaimana lokal ini juga terlibat sehingga suatu ketika yang lokal ini juga bisa menjadi mitra dan dia sudah profesional tadi kita baru bicara kriteria profesional seperti apa selain mereka menjadi menjadi profesional maka disitu kan sudah ada kemandirian jadi tujuan dari definisi nama itu terjawab juga disitu itu harapan nah yang berikut bagaimana juga dengan sasaran tadi kita penjelasan saya itu terkait dengan yang terlibat sebagai dalam mitra bagaimana dengan sasaran penerima manfaat dalam pelaksuduk juga di di PKS kita harapkan mitra ini ketika melakukan satu program di masyarakat pemperdayaan masyarakat itu juga perlu artinya masyarakat menerima manfaat ini juga satu ketiga itu juga bisa menjadi mitra ini juga bisa menjadi mitra ini ini hal-hal yang menjadi catatan penting dari definisi tadi secara detailnya tadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan itu yang nanti kami harapkan itu dirumuskan menjadi dokumen dokumen di setiap tahapan setiap tahapan mulai satu sampai enam itu masukkan nah ini kalau tiga hari ini kita berhasil menghasilkan tiga pilot project dari tiga bidang pendidikan ekonomi dan kesehatan maka kegiatan yang pertama atau dari masing-masing bidang ini itu dia sebagai batch pertama dalam batch pertama ini dalam ketika perencanaan sampai mulai pelaksanaan kita lihat ada hal-hal apa yang perbaikan-perbaikan hal-hal yang perlu kita tambahkan ini memperkaya perencanaan untuk batch kedua lalu setelah batch kedua dilakukan dengan masukan-masukan tadi diharapkan juga ada catatan-catatan baru masukan-masukan untuk perbaikan yang menjadi masukan untuk batch ketiga dan ini akan berproses terus sehingga kita menghasilkan satu dokumen yang semakin menuju sempurna menurut kondisi kita disini tadi konten lokal itu seperti apa karena hal ini penting proses seperti ini penting karena kita bicara tentang sistem hibat itu tidak ada sekolahnya dan kita sudah sirus dimana-mana tidak ada lembaga khusus yang menerapkan ini model untuk kondisi konteks timika ipe maka kenapa ipe maka ini terima bermitra dengan PT Freeport lalu terima dana dari PT Freeport yang kita kenal dengan nama dana kemitraan lalu dana kemitraan ini untuk membiayai tiga program untuk penerima manfaat jelas khusus ya kita buat paket program itu dan ini tidak ada di tempat lain yang di tempat lain dilakukan oleh LSM-LSM atau NGO atau CSO itu dia boleh apel dana dari mana saja yang penting apa kegiatan dia melakukan itu sesuai dengan CSR yang keteresedian dana kalau kita tidak ini sudah jelas dananya ini untuk siapa menerima manfaat seperti itu sehingga perlunya satu sistem untuk mengelola dana mbak ini begitu yang bisa saya sampaikan terima kasih istilahnya kejuannya memprofesionalkan IPM Makas ya IPM Makas profesional kelola dana kemitraan dana kemitraan dana kemitraan ini dalam bentuk paket program paket kemandirian kemandirian dan kemandirian untuk masyarakat tujuh suku dan papua lainnya kenapa papua lainnya karena penerima manfaat ini tidak hanya terbatas ke depan itu papua lainnya contoh di pendidikan beasiswa itu akan ada beasiswa papua berinvestasi itu sudah terbuka kalau yang selama ini kan masih tujuh suku dan tim ikan ini sudah ada dan itu salah satu yang nanti kami pilotkan beasiswa papua berinvestasi itu pilot proyek untuk bidang pendidikan dan itu sudah sementara berproses jadi nanti hari kedua atau hari ketiga itu tim dari pendidikan kami sudah berbicara di situ Tim Liputan Papua MCTV